Jadi yang disampaikan oleh penilaian kepanjangan hidup butuh hoaks Wali Kota Medan, Bobi Nasution menyebutkan jika berita mengenai Medan, kota terkotor di Indonesia tahun 2022 adalah hoaks Hal ini disampaikan Bobi setelah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Bobi menegaskan sampai saat ini kementerian belum mengumumkan penilaian Adipura untuk tahun 2022 Kota Medan memang mendapatkan penilaian Adipura terendah namun itu pada tahun 2018 Meski begitu menantu presiden ini menjadikan peristiwa tersebut sebagai langkah pemerintah untuk lebih memperhatikan kebersihan kota Bobi pun kembali menghidupkan program Medan Clean Track dan diawasi seluruh camat dan lurah sekota Medan Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share suara akun Tribun Medan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih